Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan satu hati, sahapaan Tuhan setiap pagi. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengawali aktivitas, mari kita renungkan firman Tuhan. Ada pun tema firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dengan subtema pada hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022, seperti janji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami hadir di hadapanmu. Dan mengucapkan syukur atas berkat dan kasihmu yang luar biasa tercurah di kehidupan kami. Bapak, pada pagi hari ini, kami ingin mendengarkan sebagian kecil firmanmu. Berkati dan persiapkanlah hati kami, pikiran dan jiwa kami. Untuk mendengarkan firmanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Masmur 12 ayat 7-9, yang akan dibacakan oleh salah satu adik kita dari sekolah minggu, Sekar. Silahkan adik Sekar. Bacaan firman Tuhan pagi ini, terambil dari Masmur 12 ayat 7-9, yang demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Sekar, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Renungan pada pagi hari ini, seperti janji Tuhan. Setiap ibadah, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan, kedua mempelai akan diminta untuk mengucapkan ikrar atau janji pernikahan. Ikrar atau janji itu bersih tekat untuk meraih kebahagiaan bersama, sebuah cita-cita mulia yang harus diraih dengan saling bekerja sama dan saling setia sampai kematian memisahkan mereka. Dalam kenyataannya, memenuhi janji itu tidaklah semudah dan seringan mengucapkannya. Ada pun cukup banyak kasus yang menunjukkan bahwa keluarga itu menjadi disfungsi dan bahkan berpisah karena sudah tidak ada kesetiaan dan kerjasama yang baik di dalamnya. Manusia sebenarnya diberikan banyak contoh di dalam Alkitab, agar kita selalu setia. Tuhan memberikan janji-janjinya kepada umat, dan salah satunya adalah untuk memberikan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Janji untuk memberikan penyertaannya kepada kita sampai Maranatha atau sampai Tuhan datang kembali. Janji untuk memberikan kekuatan menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan hidup. Masihkah kita meragukan janji Tuhan? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Masmur 12 ayat 7 Seharusnya sebagai citra atau gambar Allah, kita pun bisa menunjukkan bahwa kita bisa menempati janji-janji yang sudah kita ucapkan. Ya, seperti janji Allah kepada umatnya yang selalu digenapi, maka sudah sepatutnya kita memenuhi janji-janji yang kita buat. Selamat memenuhi janji-janji yang kita ucapkan dan canangkan, dan Tuhan akan menolong setiap usaha yang kita lakukan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas firmanmu pada pagi hari ini. Dan semoga renungan dan firmanmu pada pagi hari ini dapat menjadikan bekal dan landasan kami dalam beraktifitas. Semoga kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, renungan satu hati pada pagi hari ini. Selamat beraktifitas, dan lakukan yang terbaik bagi sesama, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih.